PEMBELIA Seperti yang disampaikan Pak Oka, kami memang belum melakukan pembelian. Tapi berdasarkan pantuan kami, kami kan kemarin teman-teman di lapangan sudah turun ke Lampung Timur, Lampung Selatan, termasuk Perobokan, daerah Tupan. Memang ada panen di situ. Kami tidak menyampaikan jumlahnya berapa, memang ada panen di situ. Tapi sifatnya misalnya dari kelompok-kelompok tani yang biasanya bisa lebih tinggi, sekarang pasokannya tentu saja karena panennya belum banyak sehingga tidak bisa maksimal. Tapi beberapa pantuan kami yang kami turun langsung di lapangan memang masih ada panen. Tapi apabila dibandingkan dengan panen terakhir, memang jauhlah kami komunikasi dengan kelompok tani. Terus yang kedua terkait dengan kenapa kami belum melakukan pembelian. Dan memang tadi sampaikan oleh Pak Oka bahwa penugasan dari Kementerian BUMN itu sudah diberikan kepada kami. Namun karena ini menggunakan dana CSHP, tentu saja terkait dengan sasaran ini Pak. Sasaran kami masih menunggu dari Kementerian Pertanian. Sehingga kami bisa sasaran dan harga pembeliannya berapa. Karena ini adalah akan menggunakan dana CSHP, kami akan beli secara komersial, terus nanti apabila terjadi selisih akan dimintakan bergantian kepada pemerintah menggunakan data CSHP. Dan pada saat pengajuan nanti kan kami akan direview oleh BPKP sehingga secara administratif penugasan harus clear dan gisik. Terus terkait dengan ke depan, sampai saat ini memang belum ada penugasan terkait dengan cadangan jagung pemerintah. Tadi kami sampaikan pada saat paparan, ini kan gambaran usulan kami terkait dengan bagaimana ke depan. Artinya kami menganggap karena jagung ini adalah sifatnya fluktuatif, ya ada panen raya, harga jatuh. Nanti pada saat tidak panen harga tinggi, memang menurut kami harus ada cadangan. Nah, awalnya itu sudah yang kami sudah sampaikan tadi, kami melakukan pembelian di saat panen, nanti kita simpan, tapi tentu saja harus ada outletnya. Sehingga ya harus dari sisi hulu dan hilirnya tentu saja harus terintegrasi.